Terima kasih pimpinan, saya coba untuk setback ke belakang di tahun 2013-an. Hampir satu tahun penuh seluruh perangkat desa berkumpul di Jakarta ini, menuntut untuk diterbitkannya Undang-Undang Mengenai Desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Setiap hari di DPR ini penuh sesak dan macet hanya untuk memegulkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2012. Kemudian, tahun 2014, terbitlah Januari tahun 2014 Undang-Undang nomor 6 tentang desa. Di dalamnya itu secara jelas kita sudah merubah paradigma desa daripada dari tadinya hanya kesatuan masyarakat yang terkecil atau pemerintahan terbawah. Menjadi dikonsiderannya mengatakan bahwa desa perlu dibina dan dibantu agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Sebagai dasar dan landasan kuat bagi terlaksananya pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur dan sejahtera. Jadi desa ini sebagai dasar daripada tujuan kita bernegara. Makanya itu peraturan menteri, kalau tidak salah saya nomor 13 tahun 2015, tentang lambang. Coba lihat lambang-lambang ini. Mungkin Bapak Bapak belum tahu lambang kembang kementerian desa. Tahu nggak ditampil gambar? Kalau saya nggak salah, saya nggak ingin. Bagaimana cita-cita kita terhadap kementerian desa? Pak lambang kementerian desa? Itu ya tadi ada di lambang apa tadi? Jadi ini tadi di paparan tadi ada. Nah, lambang kementerian desa itu. Yang biru itu adalah tangan yang menopang yang kuat. Itu mau baca di Permendes. Sedangkan yang hijau itu empat lapisan itu adalah desa. Yang memakan hijau, empat lapisan bumi, undukan, apa segala macam. Dan merah itu adalah infrastruktur kita untuk menuju ke atas tanda panahnya. Bagi dasar yang kuat. Sejarah mencatat bahwa sejak tahun 2013, peran perangkat desa dalam mewujudkan undang-undang desa sangat besar. Tapi berbanding berbalik ketika melihat kondisi dan situasi yang terjadi saat ini sangat jauh dari harapan, terjadi pemberhentian sepihak di mana-mana di berbagai daerah. Seakan perjuangan mereka dilupakan begitu saja. Semoga video ini mengingatkan kita bahwa perjuangan yang telah dimulai mestinya berakhir dengan berbuah manis sebagaimana yang dicita-citakan dulu. Bukan justru menue haru dan tangis.